Sama-sama kamera mikroskop Ini pun kamera mikroskop Cuman sudah include dengan layarnya Jadi di dalam layar ini Sudah ada kamera mikroskopnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mikroskop kamera Atau kamera mikroskop layar ya Layar mikroskop kamera Apalah namanya Intinya Mikroskop ini Atau layar ini Ini sudah plus kamera mikroskop ya Sudah plus kamera mikroskop Layarnya kurang lebih 10 in Di belakangnya tidak ada keterangan apa-apa Ini slide-nya bisa dibuka nggak? Oh bisa, bisa diputar Slide-nya bisa diputar Kita lihat serinya PMS PMS berapa? Video mikroskop PMS 101BA Sekian-sekian-sekian Mid-in Cina Fasilitas di belakang Recording video via microSD 5V output Ada USB untuk charger Ataupun untuk on MicroSD Ada output HDMI HDMI Output HDMI Untuk ke monitor lain Ke monitor lebih besar ibaratnya Lihat 10 in Kita nyalakan Apa bisa nyalakan langsung nggak? Oh perlu dicolok dulu Kita colok dulu Untuk USB-nya Dalam paketnya Sudah tersedia Beberapa Produk Seperti charger USB Berapa ampere Berapa ampere nih? 5V 2A Manual penggunaan Dengan bahasa Inggris Dan bahasa Cina Inggris general Yang bisa dipahami Screen size 10 cm Screen size 10 cm 1024 x 600 cm Image sensor 1 per 3 Nah ini Spesifikasinya ya Technical indexnya Nah ini fiturnya Dia bisa connect ke wifi Jadi connect ke handphone Ataupun Mungkin ke TV Android Bisa connect ya Yang lebih besar dengan wireless Belum coba Kalau ke TV Android Nanti kita coba di handphone Bisa connect ke handphone Kita bisa lihat di handphone Bisa lihat di ini Apa Fungsinya maksimal Nggak si wifi ini Atau hanya Sekedar pelengkap Meramaikan pasar saja Dengan fitur-fitur terbaru Resolusi USB Oh USB ini bisa untuk Berarti ini bisa untuk USB PC Jadi kalau kita colok ke PC pun Dia sudah jadi USB video HDMI out Resolusi 720 Video resolution 1080 30 Bit per second 720 60 bit per second Untuk smooth 1080 30 BPS Clear Itu Untuk resolusi foto 2688 X 15 12 Wah Blah-blah-blah Panyak lah Ini bisa Anda pelajari Bisa Anda baca Nanti Blah-blah-blah Itu intinya Andai kata Penerjemahan Bahasa Inggris Saya jelek Mohon maaf Di dalamnya Ada juga Kabel Hdmi Hdmi Charger Berarti Kabel USB Charger Kabel USB Charger Kunci L Kunci L Untuk mengunci Nanti ke Mikroskop Ada kunci L Ada remote Remote Menu Double click Menu Double click Oke Untuk menekan menu Berarti double click Oke Untuk power off Tekan lama Oke Jadi ada remote Nya juga Ya buku manual Remote Ada Apa ini Lab ya Cleaning Pisu cleaning Segitu paketnya Kita tes Nyalanya Kita tes Hasilnya Bagus Karena kan selama ini Untuk Mikroskop kamera itu Seperti yang Seperti ini nih Ada yang seperti ini Dia terpisah Dia menggunakan LCD lain Maaf Ke pinggirkan dulu Nah Ada juga yang Seperti ini Ini sama-sama Mikroskop kamera Sama-sama Kamera mikroskop Ini pun kamera mikroskop Cuman sudah Include dengan layarnya Jadi di dalam layar ini Sudah ada kamera mikroskopnya Ini lebih simpel lagi Fasilitas USB HDMI Micro SD Charger Kalau yang ini Ini pun sama HDMI USB Charger Ada Untuk remote juga Sama Fasilitasnya Yang M11 Sama Ada USB HDMI Charger Micro SD juga Yang ini saya gak liat Micro SD ya Yang RF4 RF4 Gak ada Micro SD nya Berarti ini langsung Recording ke PC Ini ketiga mikroskop ini Ini support ke PC Jadi USB PC Mau kita monitor Di layar lain Atau di PC Nah Yang jelas ini lebih simpel Dia dalam layar Dalam Layar ini Sudah terdapat kameranya Jadi untuk harga pun Mungkin bisa Bisa lebih simpel ya Kita tidak usah Beli layar lagi Untuk monitoring Sudah tersedia Layarnya Di dalam layar Sudah ada kameranya Lah ini kameranya Kameranya ini Tinggal sama mikroskop Nah Tutup dulu ya Kita nyalakan Kita tes Nyalakan Seperti gimana Nyalanya Oh iya Di belakang ini ada Baterai Baterai ini Mungkin dibutuhkan Di saat-saat Kita di lapangan Atau di luar Yang tidak ada Aliran Listrik Atau colokan charger Ini baterai ini Cukup besar Baterai yang 18650 Ya Berapa amper itu ya 1800 Millie Kalau misalnya 2 amperan Baterai 18650 Bisa dipasang disini Dan ini USB ini Otomatis untuk Menyalakan dan charger Baterai itu Tapi saya tidak pasang Baterainya Saya langsung charger aja Dia bisa nyala gak Ada Eh Keren Oh Keren Belum Nampak gambar Karena Belum saya pasang Ke mikroskop Karena ini harus ada Apa namanya Mikroskop dulu Di bawahnya Karena jurnanya pun Kamera mikroskop Berarti ini harus Nyambung ke Mikroskop Kalau yang ini Dia hanya kamera Saja Dia memerlukan layar lain Nah yang ini Ini sudah ada layarnya Sudah ada kameranya Dengan layar 10 in Resolusi tinggi Kita cek hasilnya Fokusnya seperti gimana Apakah jadi lebih enak Apakah jadi tambah ribet Kita cek aja lah Oke Kita pasang Untuk aksesoris Kalau udah layar gini Udah gak ada aksesoris Apa ya Kecuali kita ingin recording Ke micro SD Atau recording divisi Atau kita pengen output Di layar lebih besar Menggunakan HDMI Baru kita pasang Aksesoris lagi Jadi aksesorisnya Kita kepenggirkan Kita hanya pakai Kabel USB Plus Chargernya saja Oke Kita pasang Ke Mikroskop Baik Sudah disiapkan Mikroskop Yang Saya review Pada video sebelumnya Bisa cek Pada video sebelumnya Tentang mikroskop ini Nah Ini perhatikan Disini Ini ada tutup Kita buka aja Tutupnya Ini berarti Oke Tinggal buka dulu Bautnya Ini bawaan Mikroskop ya Hati-hati Setiap pembelian Mikroskop Trinokular Itu harus disertai Dengan Lensa fokus Atau Konventer Untuk kamera Semua mikroskop Ada ya Untuk Trinokular itu Jadi hati-hati Kawan-kawan Jangan sampai Kita udah Beli mahal-mahal Ternyata Konventernya Ketinggalan Atau Lupa Ini nanti Ketinggiannya Bisa Diatur Kita pasang aja Dulu Saya kunci dulu Oke Ini kita Buka dulu Supaya Lebih jelas Nah Seperti itu Kita buka Chargernya Kita colok Ini Bisa menggunakan Baterai Atau Bisa menggunakan Charger Tergantung Kawan-kawan Gak menggunakan Baterai pun Gak mengapa Kita bisa menggunakan Charger Bawaannya Atau Kita punya Di rumah Charger lain Bisa pergunakan Intinya Yang 5V Kebetulan Bawaannya Charger 5V 2A Dengan USB Type-C Nah Ini seperti ini Fokusnya Fokusnya Gak kena Bentar Saya terpong dulu Di ininya Jadi Analog Atau Di manual Saya sudah Lihat Fokusnya Sangat jelas Di kamera Fokusnya Bentar Ya Ya Fokus Sudah Nah Seperti ini Hasilnya Kameranya Kita Lihat-lihat Di Manual Booknya Dia bisa Koneksi Wifi Nanti kita Set-set Untuk Wifi Seperti Gimana Ada Menu Untuk Folder Ada Menu Flyback Otomatis Flyback Ini Kalau kita Sudah Menggunakan Micro SD Ada Pengaturan Warna Kita Mau Gunakan Warna Apa Mau Kunci Di Setian Kita Ataupun Kita Di Auto Ini Hampir Di Auto Semua Ini Setelan Menengah Semua Setelannya Di Pengaturannya Ada Shotcut Shotcut Mau Foto Video Please Foto Sidenya Mau Berapa Mega Video Sidenya Disini Dipilih 1080 Coba Saya Perkecil Untuk Size Videonya Sama Beda Perbedaan Sedikit Antara 1080 Dengan 720 Yang Jelas Enak Lebih Besar Tapi Yang Jelas BPS Pada 720 60 Bit Per Second Pada 1080 30 BPS Kalau Untuk Recording Video Kita Pilih Yang 60 BPS Lebih Smooth Untuk Gambarnya Tapi Kalau Hanya Pew Gini Saja Saya Rasa Lebih Baik Dipilih Yang 1080 1080 Nah Saya Pilih Yang 1080 Kebawahnya LCD Bright Terus Auto Off Ya Saya Matikan Aja Untuk Bahasa Tanggal The The Power V V V V V V V V Eh Bukan Apa Ya Ini Untuk Garis Untuk Garis 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 Pembatas Itu Gak Usah Pakai Juga Untuk Marking Untuk Penandaan Ini Ada Wifi Untuk Wifi Ini Kita Perlu Koneksi Ke Wifi Di Wifi Nanti Kita Bisa Monitor Di Handphone Kita Bisa Monitor Di Handphone Scan Kode Ini Untuk Ios Ataupun Untuk Iphone Ini Untuk Android I Smart TV Nama Aplikasinya Di Playstore I Smart TV Untuk Connect Depuisenya Nanti Ada Yang Namanya PMS Di Wifi Saya Gak Bisa Tunjukin Untuk Wifi Berhubung Recording Saya Menggunakan Handphone Kawan Kawan Teknisi Handphone Lebih Paham Untuk Koneksi Wifi Sangat Mudah Kalau Itu Dengan Settingan Yang Begitu Mudah Untuk Wifi Kawan Tinggal Konekkan Wifi Disini Ada Barcode Yang Bisa Di Scan Untuk Menuju Ke Flystore Tinggal Download Nanti Setingkan Wifi Konekkan Wifi Dan Download Mikian Itulah Review Untuk Kamera Mikroskop Plus Layar Atau Layar Plus Kamera Mikroskop LCD Kamera Mikroskop Apalah Namanya Kalau Di Digital Mikroskop Di Digital Mikroskop Ini Tidak Bisa Pertulih Sendiri Dia Harus Pakai Mikroskop Trinocular Menggunakan Mikroskop RF4 Pertanyaannya Apakah Ini Bisa Untuk Mikroskop Yang Lain Kita Tes Ke Mikroskop Yang Lain Bisa Gak Ya Saya Akan Coba Ke Mikroskop Yang Lain Untuk Di RF4 Sudah Cukup Clear Bagus Zoom Oke Zoom Oke Mau Kita Zoom Segini Gimana Ngeri Zoom Ngeri Ini Maksimal Zoom Segini Ngeri Ngeri Jum Ya Kita Tes Di Microsoft Lain Bisa Atau Enggak Kita Buka Dulu Kita Set Di Microsoft Lain Oke Saya Sudah Siapkan Microsoft Digital Wise Bisa 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 Gak Dipasang Di Digital Wise Si Kamera Yang Tadi Atau Layar Yang Tadi Disini Dia Pakai Kunci Saya Buka Dulu Kuncinya Ini Berarti Ini Sama Masuk Kesini Ini Sama Masuk Kesini Cuman Saya Belum Tahu Apakah Dia Setting Pas Atau Enggak Kita Pasang Sudah Terpasang Di Mikroskop Digital Wise Apakah Bisa Sinkron Atau Enggak Untuk Mikroskop Atau Kamera Ini Kalau Kamera Yang Lain Bisa Sinkron Di Digital Wise Baik Itu M11 Atau Tuki Ultra RF Itu Bisa Sinkron Kalau Ini Yang Digital Mikroskop Layar Ini Support Gak Saya Setting Manual Ya Nah Ini Setting Manual Sudah Cukup Clear Jelas Tapi Di Layar Masih Blur Sama Setiap Mikroskop Itu Punya Computer Untuk Pengaturan Focus Ada Yang 0,5 Ada Yang Sambungan Panjang Kayak Digital Wise Kita Atur Sambungan Focus Segimana Dia Pas Set Setting Ketinggian Ketinggian Sip Sip Iya Keren Jadi Jelas Ya Untuk Mikroskop Ini Ataupun Kamera Kamera Mikroskop Digital Ini Support Dengan Tipe Apapun Intinya Yang Mikroskop Trinokular Mikroskop Yang Support Kamera Silahkan Kawan-kawan Mau Order Layarnya Saja Atau Satu paket Dengan Mikroskop Tadi Satu paket Mikroskop RF4 Ada Yang Ini Digital Wise Ada Harga Tentu Beda Oke Keren Demikian Review Untuk Mikroskop Layar Trinokular Jadi Cukup Enak Simple Dan Pengaturan Cukup Asik Cukup Udah Pengaturan Yang Ini Cuman Segede Gini Udah Langsung Oke Terpasang Di Tipe Mikroskop Apapun Yang Belum Punya Mikroskop Silahkan Bisa Order Mikroskop Yang Sudah Punya Mikroskop Trinokular Silahkan Bisa Upgrade Kameranya Ke Tipe Ini Baik Terima Kasih Untuk Yang Telah Menyaksikan Salam Sukses Salam Sukses Teknik Ponser Indonesia Salam Sukses Teknik Elektronik Indonesia Salam Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye